Awalul musyahadah Musyahadah yang pertama Jadi orang kalau masuk ke tingkatan musyahadah Awal musyahadah itu Naf yul khatir Menghilangkan imajinasi Angan-angan Perangsa Ilusi Halusinasi Imajinasi Hilang semuanya Itu pertama hilang semuanya Setelah naf yul khatir Wa akhiruha Dan nanti terakhir Kalau kita sudah masuk ke tahapan musyahadah Terakhir nanti Naf yul ma'rifah Ma'rifah pun Karena sudah musyahadah Pertama khatir dulu hilang Terus sampai kepada Ma'rifah pun sudah Ya kalau kita sudah musyahadah Ya ma'rifah juga hilang Setelah anda punya ijazah SMP Masihkah anda rasa punya Bangga tamatan SD Setelah anda tamat SMA Masihkah anda punya rasa Kebanggaan punya ijazah SMP Setelah anda S1 Sarjana Masihkah anda menembuk dada Saya tamatan SMA Semakin kita Misalnya prestasi yang lebih tinggi Maka prestasi di bawah itu Adalah hilang Artinya sudah tidak berarti SMA Naf yul nafs al-arifah Setelah Naf yul ma'rifah Naf yul nafs al-arifah Menafikan Mendirakan Diri yang kenal Perkenalannya hilang Dan diri kamu yang kenalnya juga Hilang SMA Naf yul nafs al-arifah Setelah anda itu Menafikan Menghilangkan diri anda yang kenal Akhirnya SMA Naf yul ana Terakhir Menyadakan ego Menyadakan aku Sudah tidak punya aku Tidak ada aku Ada aku yang Enggak ada Yang gak ada Al-ana itu artinya Ego Kalau ana aku Kalau al-ana itu ego Ini sistem terminologinya Kalau orang berbuat apa saja Bukan untuk dirinya Semuanya untuk Allah Itu adalah para wali Kalau bukan wali Ya masih tetap ada bagian terpenting Kembali kepada dirinya sendiri Mana ada orang melakukan pekerjaan Yang tidak ada keuntungan untuk dirinya Dasarnya apa orang itu Mau bekerja untuk orang lain Dirinya gak dapat apa-apa Selagi ego kita terlibat di dalamnya Itu yang kita bela Dan ketika engkau juga terjadi konflik Antara id dan ego Mana yang kamu bela Ya ego Jadi apa ego itu Ya ego itu bukan aku Bukan Ya ego Dimana ego itu Ya ada dalam dirimu itu Semua apa saja terfokus Semuanya adalah karena ego Kalau orang egonya hilang Sudah tidak akan bertanya Saya dapat apa Yang ada Di dalam dirimu itu ada Pikiran ada gak Hayalan Angan-angan Cita-cita Perasaan Logika Dimana diri kamu adanya Ya disitu Yang ruwet itu Nah kalau anda sudah tidak punya ego lagi Di dalam diri anda Percaya atau tidak Sejak itu anda sudah tidak akan pernah kecewa lagi Tidak akan pernah marah lagi Tidak akan pernah gelisah lagi Jadi apa? Tidak ada yang tidak enak Semuanya enak Kalau semuanya enak Sorga bukan Jadi akhirnya nanti adalah Nafjul ana Terakhir Terima kasih telah menonton!